Pendekar cengeng jilid 10. Ye Uli diam-diam tersenyum di dalam hatinya. Nona ini lincah, jenaka, gelak, panas, penuh semangat hidup, pendeknya, selalu menyenangkan hatinya, baik dalam keadaan tenang dingin, panas atau sedang marah-marah tidak karuan sekalipun. Begitulah kalau orang sudah mabok asmara, setiap gerak-gerik si dia tentu akan selalu menarik. Maaf, si Ocia, kotanya sambil mengangkat kedua tangan depan dada penuh hormat. Sesungguhnya karena hati saya tidak rela mendengar Nona dihina, maka saya memberanikan diri untuk balas menghina dan mempermainkan si pinggul besar itu. Ada pun tentang kuda. Ah, saya rasa, eh, Nona akan lelah sekali kalau melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki, maka saya, sudahlah, yang lewat nyayarlah lalu, kata Sholan. Geli juga membayangkan kembali pelayannya ini mempermainkan Cui Hwa Hwa yang liay, akan tetapi, mulai detik ini, engkau tidak boleh berbuat sesuka sendiri, harus menanti perintahku. Mengerti baik, si Ocia Hem kalau lain kali menjengkelkan hatiku tentu akan kugaplok engkau Ye Uli memandang ke arah tangan gadis itu. Tangan yang berjari halus kecil kulitnya halus putih kelihatan lunak hangat. Tiba-tiba saja ia mempunyai perasaan ingin digaplok. Entah bagaimana timbul keinginan hatinya agar pipinya disentuh tangan itu. Memang saya telah melakukan dua kesalahan di sana tadi, harap Nona sekarang suka memberi hukuman itu kepada saya ia memajukan kudanya mendekati Shoklan. Apa? Kau, minta digaplok Shoklan demikian herannya sampai matanya terbuka lebar dan mulutnya agak terngangah memperlihatkan deretan gigi putih dan ujung lidah yang runcing merah. Saking terpesona Ye Uli menyaksikan keindahan ini, sampai tak dapat berkata sesuatu hanya mengangguk-angguk dan menelan ludah. Eh, Aliok, apakah kau ini agak tidak waras pikiranmu Nona mengira saya gila? Tidak, Nona. Saya sehat walafiat, otak saya tidak parnah miring, kenapa minta digaplok karena, karena, saya sudah mengaku salah dan memang patut dihukum kali ini kuampuankan kau. Sudahlah, kau pergi carikan aku air dingin yang jernih, aku haus sekali dan bekal minumanku habis. Mengapa tadi kau tidak sekalian mereka membekali minuman Shoklan melorcat turun dan cepat-cepat Ye Uli juga turun lalu membawa dua ekor kuda itu ke bawah sebatang pohon dan membiarkannya makan rumput. Memang siang hari itu panas sama teriknya. Melihat Shoklan duduk di akar-akar pohon, Ye Uli segera memeriksa perbekalan dalam tas kulit itu cukup lengkap. Ada roti kering, daging panggang, dendeng, bahkan ada seguchi arak baik, pada setiap bunggung kuda wah ini ada makanan dan minuman Nona. Apakah Nona hendak makan agak merah wajah Shoklan? Tadi ia tidak memeriksa lebih dulu sudah pula menyalahkan pelayannya mengapa tidak minta perbekalan minuman. Kiranya di dekat selak kaki kudanya terdapat makanan dan minuman, bahkan sekantung uang perak siapa sudah minum arak di tengah hari panas ini? Aku ingin minum air sejuk yang jernih katanya menutup rasa malu. Ye Uli mengambil roti, daging dan arak, menurunkannya dan menaruhnya baik-baik di depan Shoklan kemudian berkata, Saya akan mencarikan air itu untuk Nona, setelah pelayannya itu tidak tampak lagi, Shoklan duduk termenung. Aneh sekali, menagap Pak Ia merasa amat suka kepada pelayan itu? Mengapa pemuda yang bodoh dan tolol itu demikian menarik hatinya? Pemuda yang lemah akan tetapi amat pemberani sehingga tidak gentar mempermainkan Cui Hwa Hwa dengan pertaruhan nyawa. Pemuda yang bodoh akan tetapi cerdik sehingga mengeluarkan ucapan-ucapan yang kadang-kadang aneh dan berpengaruh di depan begitu banyak orang Kang O. Pemuda miskin akan tetapi amat setia dan kaya akan peribudi yang baik sifat-sifat yang menawan inilah agaknya yang menarik hatinya, yang membuat ia kadang-kadang merasa gemas dan kadang-kadang merasa kasihan, kadang-kadang merasa marah tanpa sebab dan barulah kadang-kadang marah karena semua sifat baik itu dipunyai oleh seorang yang hanya menjadi pelayan saja. Mengapa kalau pendekar cengeng, pemuda si Ye Uli itu demikian sombong, tidak memandang sebelah matuk kepada keluarganya, kini pelayannya begini baik? Si Ok Lan sedang makan roti kering ketika Ye Uli datang membawa tempat air yang penuh berisi air dingin yang jernih sekali, diletakannya tempat air itu di depan Soe Lan dan berkatalah ia dengan ramah. Minumlah, Soe Cia. Airnya dingin dan amat jernih, Soe Lan mengangguk dan minum air beberapa teguk. Kau makanlah rotinya, gadis itu menawarkan. Ye Uli menggeleng kepala. Saya tidak lapar, nona gadis itu memandang dan melihat bibir pemuda pelayannya ini kering, bertanya, kau juga belum minum Ye Uli tersenyum menggeleng kepala, saking tegesa-gesa saya lupa minum di sana tadi, Aliok, kau memang aneh, kau begitu bodoh tapi, tapi bagaimana, Si Ocia sudahlah, kau boleh minum air ini nona baru minum sedikit. Dan sehabis makan roti tentu haos lagi, Soe Lan memandang marah. Aku bisa minum lagi nanti. Apakah air sebegini banyak akan kau habiskan sekali minum? Kalau kau habiskan, engkau harus mengambilkan lagi untukku. Minumlah kalau haos, kalau tidak ya sudah, Ye Uli berdebar jantungnya. Ia memang mengenal watak gadis ini yang amat polos dan menganggap pelayannya seperti teman seperjalanan dan sudah biasa diajak makan bersama. Akan tetapi untuk minum berdua dari satu tempat air, sungguh ia hampir tak dapat percaya. Maka untuk membuktikannya, ia lalu mengangkat tempat air itu, lalu meneguk airnya beberapa teguk. Sengaja ia menempelkan bibirnya pada bibir tempat air yang tadi berbekas bibir Soe Lan, kemudian diletakkannya kembali tempat air itu. Airnya masih setengahnya. Hayo makanlah roti ini. Kalau kita berangkat lagi nanti, aku tidak akun berhenti sebelum malam, kau bisa mati kelaparan nanti baiklah. Sio Chia, Ye Uli lalu mengambil roti sisa yang dimakan Soe Lan dan ia mulai makan roti kering. Jantungnya berdebar makin keras ketika ia melihat Soe Lan mengelap bibirnya kemudian mengangkat tempat air itu dan minum air itu tanpa ragu-ragu lagi dan ia tahu betul tempat bibir gadis itu tanpa disengaja menempel di bibir tempat air di bekas bibirnya tadi. Lehernya serasa tercekik karena ia merasa amat terharu. Benar-benar seorang gadis yang polos dan masih bersih hatinya. Ia tersedak dan Soe Lan cepat-cepat menyerahkan tempat air. Ihaha, seperti anak kecil saja makan sampai tersedak. Hayo diberi minum, bisa mati mendelik engkau nanti Ye Uli minum air dan tenggorokannya menjadi longgar kembali. Ia memandang kepada Soe Lan dengan wajah berseri. Nona sungguh amat baik, Soe Lan megerutkan alisnya. Apa? Kenapa baik? Aku berbuat baik apa kepada siapa? Jagan menjilat kau Ye Uli melengat. Memang aneh watak Nona ini. Sebentar ramah sebentar galak sebentar senyum sebentar merengut. Saat itu bergurau, saat lain membentak-bentak. Nona amat baik sebagai Nona majikan mengajak makan minum pelayannya bahkan, eh, minum dari satu tempat air, sungguh merupakan kehormatan besar bagi saya. Nahem apa anehnya begitu saja? Kau tidak punya penyakit batuk bukan? Tidak punya penyakit menular ah, tidak sama sekali Nona. Nah, mengapa ribut-ribut? Majikan maupun pelayan apa bedanya? Sama-sama manusia, terima kasih atas pendapat yang mulia ini Nona. Sudahlah, sudahlah. Kalau kau memuji-muji terus bisa kuanggap menjilat dan aku akan marah setengah mati karena aku paling benci pada seorang penjilat. Pada saat itu Ye-Uli sudah tahu akan adanya orang yang bersembunyi di pohon besar tak jauh dari situ. Sebaliknya Siolan baru terkejut ketika dari balik pohon itu terdengar suara tertawa, hi, 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 benar sekali. Penjilat-penjilat harus dibasmi dari permukaan dunia Siolan dan Ye-Uli menoleh dan ternyata yang muncul dari balik pohon itu adalah seorang pengemis tua, usianya tentu paling sedikit 60 tahun, pakaiannya penuh tambalan, akan tetapi kelihatan bersih, juga sepatunya yang sudah berlubang sehingga tampuk ibu jari kakinya itu putih bersih seperti sepatu baru. Mukanya halus tidak tertutup jenggot atau kumis, akan tetapi sepasang alisnya yang tebal itu sudah putih, juga rambutnya penuh uban. Tubuhnya tinggi kurus dan tangan kirinya memegang sebatang tongkat bambu. Pinggangnya terikat sabuk merah yang lebar dan berbunga, yaitu di bagian depan diikatkan dalam bentuk bunga teratai. Dandanan yang aneh menggelikan bagi seorang pengemis, namun melihat sabuk merah dan tongkat itu, diam-diam Ye-Uli terkejut dan memandang penuh perhatian. Siok Lan masih duduk di atas akar pohon matanya mengerling tajam. Ia pun dapat mengenal tanda sabuk merah dan tongkat itu, maka kemarahannya bangkit seketika dan ia menduga tentu ini adalah tokoh hankin Kaipang yang sudah berkali-kali memunsuhinya. Berpikir demikian, ia lalu berkata mengejek. Kembali ada serigala yang menyamar sebagai domba, perampok menyamar sebagai pengemis. Menjemukan sekali setelah berkata demikian, siok Lan menyambar tempat air tadi lalu mengerahkan Sien Kuk, menyambitkan tempat air itu ke arah si pengemis tua. Tempat air itu bentuknya seperti sebuah piring yang dalam atau seperti sebuah panci yang dangkal dan lebar, bentuknya bundar. Karena kini disambitkan dengan keadaan miring dan didorong tenaga Sien Keng yang amat kuat, maka piring itu berputar cepat seperti gasing, mengeluarkan suara mengaung keras dan meluncur ke arah si pengemis tua. Tak boleh dianggap ringan piring terbang seperti ini karena dalam keadaan berputar dan mengandung tenaga kuat seperti itu, pinggirannya dapat setajam golok dan kalau mengenai leher dapat menyebelih sampai putus. Maka serangan siok Lan ini amatlah bebat. Hi, 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 sungguh ganas cucu Tian Te Sien Kiam kakek itu terkekeh dan tetap tenang-tenang saja menghadapi serangan piring terbang itu. Ketika piring itu menyambar ke arahnya, ia sama sekali tidak membuat gerakan mengelak, hanya memandang sambil terkekeh seperti seorang dewasa mencertawai seorang anak-anak nakal. Sung tanda seru piring itu menyambar ke arah lehernya. Kakek itu mengangkat tangan kanan ke depan, dengan perlahan jari tangan telunjuk menyentil ke arah piring terbang. Terang, mu-u-u-ung piring dari panci itu begitu kena disentil telunjuk kanan kakek pengemis berbunyi nyaring lalu berputar lebih cepat daripada tadi, akan tetapi kini meluncur ke atas mengeluarkan suara mengaung yang jauh lebih nyaring daripada ketika disambitkan soalan tadi. Piring terbang itu melayang cepat dan jauh sekali ke atas sampai akhirnya lenyap dari pandangan mata, entah jatuh di mana. Akan tetapi agaknya benda itu dijadikan sebagai syarat rahasia oleh kakek pengemis, karena tiba-tiba bermunculanlah sedikitnya 30 orang pengemis bersabuk merah dari semua penjuru dan mereka berdiri mengetung tempat itu dari jarak jauh. Bahkan di antara mereka sudah ada yang merawat dua ekor kuda tunggangan syoklan dan yeuli. Syoklan meloncat bangun diturut oleh yeuli yang bangkit juga dengan tenang. Wah, memang tidak salah dugaanku. Angkin kaipang hanyalah sekumpulan perampok yang menyamar sebagai pengemis kelaparan. Sungguh hal ini amat memalukan golongan hotling, perampok, dan kaipang, kaum pengemis, yang tulen kakek pengemis itu mengangkat tongkatnya ke atas kepala dan suara hirup pikuk. Para pengemis yang muncul dan marah mendengar ucapan soalan, mendadak sirat dan keadaan menjadi sunyi. Jelas bahwa semua pengemis, di mana tampak juga angkun, tokoh tingkat 5, kemudian angci dan angsan tokoh-tokoh tingkat 3, dan beberapa tokoh angkin kaipang yang lain, amat mematuhi kakek ini sehingga makin yakinlah yeuli akan dugaannya tadi bahwa kakek itu agaknya adalah ketua dari angkin kaipang yang terkenal dengan julukan kaiong, raja pengemis, angka wei hon. Maka ia memandang penuh kekhawatiran karena maklum bahwa menghadapi tokoh angkin kaipang, tingkat 3 juga sioklan belum tentu dapat menang, apalagi menandingi ketuanya. Nona cilik yang bermulut besar bentik kakek ketua itu. Sesungguhnya tidaklah pantas bagi aku sebagai ketua angkin kaipang untuk berurusan dengan bocah seperti engkau. Semestinya aku menemui kakekmu untuk menegur cucunya. Akan tetapi karena sudah dua kali engkau menghina pembantu-pembantuku, sudah sepatutnya pula aku menegur langsung kepadamu agar engkau tidak memandang rendah kami orang angkin kaipang. Sioklan mendengar bahwa kakek ini adalah ketua angkin kaipang, menjadi terkejut juga ia sudah mendengar dari kakeknya tentang kelihayan raja pengemis ini, Akan tetapi dasar ia bandel, berani dan tidak mengenal takut, maka ia tersenyum dan berkata, Ah, kiranya nangkin kaipang cu yang muncul sendiri. Pang cu, kebetulan sekali kita berjumpa. Engkau tadi bilang hendak menegurku, boleh saja. Akan tetapi ketahuilah bahwa aku pun ingin sekali menegurmu atas kelakuan anak buahmu yang tidak patut. Pelayanku ini menjadi saksi akan kekurang ajaran para pengikutmu dan orang-orangmu itu pun kebetulan hadir, Sampai di sini Sioklan menudingkan telunjuknya ke arah hangkun, angci dan angsan yang berdiri tak bergerak, Meti mereka mendelik marah. Betul seperti yang dikatakan nona majikanku tiba-tiba Ye Uli berkata, Suaranya lantang dan ia tidak peduli betapa tiga orang tokoh pengemis itu juga si ketua sendiri, Memandang kepadanya penuh perhatian dan kecurigaan. Pemuda ini maklum bahwa tiga orang tokoh pengemis itu tentu sudah mengerti bahwa dia adalah seorang berkepandaian tinggi Dan tentu sudah melapor kepada ketua mereka bahwa dia lah yang melindungi Sioklan secara diam-diam. Aku menjadi saksi hidup. Aku berani sumpah demi apapun juga bahwa dalam urusan antara nonaku dan para tokoh hangkin kaipang nonaku tidak bersalah seujung rambut sekalipun. Pangcu harap suka mengambil pertimbangan yang adil. Pertama-tama, pembantumu yang seorang itu telah menghadang nona dan dengan paksa hendak minta sumbangan, Yang kemudian ditolak oleh nona majikanku sehingga terjadi bentrokan. Kemudian kedua orang yang lebih besar itu, ia menudin ke arah hangci dan angsan, Datang pula selagi nonaku sedang makan. Coba pangcu katakan apa kesalahan nonaku? Kalau kalian tidak mengganggunya, tentu tidak akan terjadi bentrokan. Omonganmu tepat namun jelas membela sebelah pihak. Seorang gagah akan berpemandangan luas menilai persoalannya, bukan hanya yang berada di depan hidung saja. Nona cilik ini cucu Tiantesin Kiam seorang pejuang dan penentang pemerintah penjajah, Maka sudah sepatutnya kalau anak buahku minta sumbangan kepada nona cilik ini, Karena sumbangan-sumbangan itu bukan untuk diri kami pribadi, Melainkan untuk pembiayaan perjuangan melawan pemerintah Mongol. Akan tetap ke nona cilik ini tidak menyumbang malah menghina, Mengandalkan perlindungan sembunyi. Hahaha setelah sekarang bertemu dengan aku sendiri, Apakah nona cilik akan lari ketakutan tua bangka sombong tiba-tiba Lim Siolan berseru keras dan mencabut pedangnya, Jangan asal terbuka saja mulutmu. Siapa takut kepadamu? Kalau tidak terima dan mendendam kepadaku, Hayo ini aku sudah berada di sini. Kau mau apa angkau? Wei Hon tertawa, Akan tetapi matanya mengering ke arah Ye Uli setidaknya hari ini akan kupaksa orang mengaku dirinya. Nona mari kita main-main sebentar dengan pedangmu. Bukankah itu Gin Kiam, pedang perak? Tentu ada pula Gin Kiam, jarum perak. Itulah kepandayan yang dibanggakan Tian Te Sien Kiam. Apakah nona telah mewarisi kepandayan itu seluruhnya? Perlihatkan baik-baik kepadaku setelah berkata demikian, Kakek itu melangkah maju, Tangan kanannya menampar ke arah Sioklan. Gadis ini maklum akan kelihayan lawan, Maka ia pun berlaku hati-hati dan miringkan tubuh mengelak sambil menggeser kaki. Tangan lewat di atas kundaknya, Anginnya bersiut, Akan tetapi ujung lengan baju itu masih meluncur akan menotok leharnya. Ayik ih, Sioklan berseru, Membelakangkan tubuhnya dan sinar perak pedangnya menyambar ke arah lengan kakek itu. Kakek itu memutar tubuh, tongkatnya digerakkan menangkis dan, Tubuh Sioklan terhuyung-huyung ke belakang sampai delapan langkah. Ia merasa seperti tubuhnya didorong tenaga tersembunyi yang dasyat. Namun, biarpun jelas kakek tua sakti dan bertenaga sinkang amat hebat, Sedikitpun ia tidak memperlihatkan rasa takut. Ia memasang kuda-kuda, kemudian ia meloncat ke depan, Menelan jarak delapan langkah tadi dalam sekali lompat, Padangnya meluncur dan menerjang lawan amat cepat dan kuatnya. Hahaha, sedikitnya engkau mewarisi semangat. Lim kuate kakek itu tertawa sambil miringkan tubuhnya sehingga terjangan Soeklan yang dasyat itu mengenai angin. Kembali kakek itu menampar dengan lengan kanannya yang dibuka lebar-lebar. Angin sambaran hebat ini menambah tenaga dorong dari serangan. Soeklan yang tidak mengenai sasaran sehingga kembali gadis itu terhuyung ke depan. Akan tetapi Soeklan sudah siap-siap begitu tubuhnya membalik, Tangan kiri yang bergerak dan sinar putih jarum-jarum peraknya menyambar ke arah tujuh bagian penting tubuh depan kakek itu. Hahaha, ginciam yang hebat teriak kakek itu, lengan bajunya mengebut dan segera jarum dapat dikebutnya runtuh Soeklan sudah menerjang lagi, Kini mainkan jurus pedang kunlun pai yang amat indah dan hebat. Kakek itu tidak berani memandang rendah, berkali-kali mulutnya memuji dan menggunakan ginkangnya untuk mengelak ke sana kemari dibantu tongkatnya yang kadang-kadang mendorong atau menangkis. Kiam Hoat bagus. Kiam Hoat bagus. Sayang pemainnya amat sembrono dan keras kepala ia berulang kali memuji ilmu padangnya dan mencela orangnya, membuat Soeklan makin marah dan memperhebat terjangannya yang selalu mengenai tempat kosong, bahkan beberapa kali ia terhuyung. Soeklan terkejut sekali dan tahulah ia bahwa sekali ini ia tentu akan menderita kekalahan terhadap kakek yang amat lihai ini. Akan tetapi ia menggertak gigi dan maju terus, malah kini ia mengeluarkan jurus-jurus dekat mengadu nyawa. Hem, bocah ganas. Apakah engkau masih juga tidak mau menyerah dan mengakui keunggulan aku orang tua? Kaketmu sendiri belum tentu dapat menangkan aku tua bangka busuk. Siapa sudi menyerah? Robobkan aku kalau kau mampu Soeklan menantang berani. Hem, bocah sombong kakek itu berkata gemas sambil menangkis pedang Soelan sehingga gadis itu terdorong mundur. Kalau tidak ingat kepaca kakekmu Lim Kwatek, apakah kau kira tidak sejak tadika sudah roboh binasa? Lihatlah sekarang, aku akan menghajarmu dengan senjatamu sendiri, dan tanganmu sendirilah yang akan melukaimu. Kalau kelak kakekmu melihat betapa engkau melukai dirimu sendiri dengan senjatamu, tentu akan insaf bahwa aku telah memandang mukanya, masih mengampunkan dirimu. Engkau terluka atau mati tergantung seranganmu sendiri banyak cerwek Soeklan membentak dan menyerang, menusukan pedangnya ke arah kakek itu. Angka Wei Han tidak mengelak, melainkan menggerakkan tongkatnya menangkis dengan menggunakan tenaga yang amat aneh dan, pedang itu masih di tangan Soeklan, namun telah membalik dan menusuk ke arah gadis itu sendiri. Ayah Soeklan cepat membuang diri dan memusnahkan tenaga menarik tangannya, betapapun juga, pedang itu ujungnya sudah menyambar ujung bajunya sehingga berlubang. Ternyata kakek itu tidak mengeluarkan ancaman kosong. Namun Soeklan masih belum sadar dan kembali ia menubruk, kini pedangnya membabat leher. Sekali lagi kakek itu menangkis dan pedang itu membalik dan menyambar leher Soeklan sendiri yang kini sudah siap-siap, sehingga dapat mengelak sambutan pedang yang dipegang oleh tangannya sendiri. Nona, lebih baik menyerah tiba-tiba Ye Uli berkata. Pemuda ini maklum akan bahayanya permainan Soeklan ini karena makin hebat sarangan gadis itu, makin hebat pula bahaya mengancam. Ia pernah mendengar akan ilmu pedang yang bernama ilmu pedang mengusir naga pulang ke sarang yaitu yang jurus-jurusnya terdiri dan tangkisan-tangkisan yang membuat senjata lawan itu membalik dan menyerang orangnya sendiri. Diam-diam ia amat kagum, sungguh pun ia maklum bahwa kalau semacam itu hanya ampuh kalau dipergunakan menghadapi lawan yang tingkatnya jauh lebih rendah seperti halnya kakek itu menghadapi Soeklan. Akan tetapi, bujukan Ye Uli ini malah merupakan minyak bakar menyiram api. Seperti diketahui, Soeklan tadinya merasa bangga sekali karena berkali-kali ia telah membuktikan di depan pelayannya betapa hebat ilmunya sehingga ia tidak pernah terkalahkan selama ini. Kalau sekarang ia harus menyerah mentah-mentah di depan pelayannya, alangkah akan rendahnya, alahkah akan malunya. Tentu pelayannya tidak lagi akan memandang kepadanya dengan sinar mati begitu penuh kekaguman. Kembali kakek itu tertawa mengecek ketika gadis itu menyerang makn hebat sebagai jawaban atas permintaan Ye Uli. Memang ketua Angkin Kaipang ini sudah tahu bahwa pelayan nona ini adalah orang yang sesungguhnya mengalahkan beberapa orang pemberantunya, maka kini ia hendak mencari kesempatan agar si pelayan turun tangan membantu Soeklan. Kalau dia menghendaki, sejak tadipun gadis itu tentu telah dapat ia robohkan. Karena kini Soeklan menjadi makin ganas kakek itu pun panas juga. Pada saat Soeklan menusukan pedang ke dadanya, secepat kilat tangan kanannya menotok pundak gadis itu dan tongkatnya menangkis membuat pedang gadis itu membalik dan menusuk dada itu sendiri. Soeklan sudah membelalakan mati karena merasa bahwa tubuhnya kaku tak dapat digerakkan sehingga sekali ini pedangnya sendiri tentu akun menembusi dadanya. Akan tetapi pada saat itu, Ye Uli berseru jangan bunuh nonaku pelayan itu meloncat kepadanya selagi pedangnya tertangkis dan kini pedang di tangannya itu membalik dan menusuk ke arah dada Ye Uli. Pada saat itu, Ye Uli yang marah karena kakek itu tegah hendak membunuh Soeklan, sambil berdiri di depan gadis itu dan membelakanginya, sengaja menerima ujung pedang dengan dadanya akan tetapi pada detik itu ia mendorongkan kedua lengannya ke depan, mengirim pukulan sakti Sin Kong Chiang ke arah ketua Angkin Kaipang. Cepat sekali terjadinya semua ini. Pedang itu meleset seketika mengenai dada Ye Uli karena tepat pada saat itu Ye Uli mengerahkan tenaga Sin Kong Chiang akan tetapi ujung pedang yang meleset itu menusuk miring dan melukai pundaknya. Akan tetapi kakek yang terkena pukulan Sin Kong Chiang itu terhuyung mundur tiga langkah dan dari mulutnya menyembur darah segar. Sungguh kejam ke orang tua hendak membunuh nonaku Ye Uli berkata dan dia pun terhuyung ke kiri lalu roboh terduduk, Soeklan yang tadinya berdiri di belakang Ye Uli, tidak melihat itu semua. Begitu Ye Uli roboh dan melihat pundak dekat dada pemuda itu mengucurkan darah, ia kaget bukan main. Kemarahannya timbul dan ia menudin ke arah kakek itu kau. Berani kau melukai pelayanku ia hendak menerjang maju, akan tetapi tertegun dan terbelalak ketika kakek itu tiba-tiba menjura dan berkata, Mana aku berani kurang ajar? Terima kasih atas pelajaran yang diberikan, setelah berkata demikian Angka Wei Han memberi isyarat dengan tongkatnya dan pergilah dia diikuti semua pengemis tadi menonton dengan muka pucat. Gadis ini bingung, dia tidak tahu sama sekali bahwa sikap Angka Wei Han itu adalah akibat pukulan sakti yang dilakukan Ye Uli. Diserang pukulan sakti jarak jauh sekali saja lalu menderita luka, segera kakek itu mengenali bahwa pukulan itulah yang bernama Sin Kong Chiang dan tiba-tiba saja ia menjadi tunduk dan gentar. Ia dapat menduga bahwa pemuda yang menyamar sebagai pelayan ini tentu ada hubungan dengan tokoh yang menjadi pujaan dan gembongnya semua dunia pengemis, yaitu Sin Kong Chiang Hon It Kong, tokoh sakti dan penuh rahasia yang selalu berpakaian pengemis. Karena itulah Angka Wei Han menjadi mati kutunya dan tidak berani banyak lagak lagi karena maklum bahwa pemuda itu adalah golongan sendiri yang kedudukan dan kepandainya lebih tinggi daripadanya. Aliyok, kau, kau terluka tidak? Tidak mengapa? Nona jawab Ye Uli. Akan tetapi pemuda ini wajahnya pucat sekali dan terhuyung-huyung berat sungguhkah luka yang diderita Ye Uli akibat tusukan pedanggin kiam pada dadanya tadi? Sesungguhnya tidaklah terlalu berat biarpun mengeluarkan darah cukup banyak, hanya pemuda ini masih terguncang hatinya kalau teringat betapa tadinya Rizyoklan tewas di tangan Nona itu sendiri dengan pedang Nona itu sendiri pula kalau saja ia tidak cepat turun tangan. Mengingat akan hal inilah yang membuat ia menjadi ngeri dan lemah sehingga kini ia terhuyung dengan kepala pening. Melihat ini Syoklan cepat memegang lengan pelayannya dan memimbingnya ke dekat pohon hati-hati, agaknya lukamu berat, kau duduklah bersandar pohon aliyok, Nona itu membantu Ye Uli yang diam-diam merasa terharu, juga geli karena sesungguhnya dia tidak apa-apa. Luka itu hanya luka kulit dan daging dan memang ia sengaja menekan dari dalam agar banyak darahnya mencuci bekas luka dari dalam. Hal ini amatlah penting, demikian nasihat gurunya dahulu, karena darah yang keluar IU dapat mencuci dan membersihkan daging yang terluka asal jangan terserang racun. Ye Uli bersandar pada pohon, matanya setengah terpejam tidak berani ia secara langsung menentang wajah Syoklan yang berada begitu dekat dengannya. Gadis itu tanpa ragu-ragu membuka baju atasnya untuk memeriksa luka di dada dan ini dikerjakannya dengan begitu telitis sehingga Ye Uli merasa betapa jari-jari halus itu menyentuh-nyentuh dan mengusap-usap dadanya, betapa rambut yang hitam halus seperti benang sutra itu kadang-kadang menyapu leher dan pipinya, betapa hembusan nafas dari hidung gadis itu kadang-kadang menyentuh mukanya. Ye Uli terpaksa memeramkan matu dan hanya hidungnya yang menangkap keharuman yang amat sedap, yang membuat jantungnya berdenyut lebih cepat daripada biasanya. Eh, kenapa dadamu berdebar-debar seperti ini Syoklan yang memeriksa luka itu dan meraba-meraba dada itu diam-diam amat mengagumi dada yang bidang dengan kulitnya yang halus putih membayangkan otot yang hebat dan kuat, akan tetapi gadis ini terheran ketika ujung-ujung jarinya merasakan denyuk jantung yang demikian keras. Ah, tidak apa-apa, Nona, Ye Uli berkata, akan tetapi kembali ia memejamkan kedua matanya yang tiba-tiba menjadi panas. Suara gadis itu demikian halus dan merdu, penuh perhitungan terhadap dirinya, membuat ia menjadi makin terharu. Di dunia ini mana seorang Nona majikan yang merawat pelayannya yang terluka seperti yang dilakukan Syoklan terhadap dirinya sekarang ini. Gadis itu telah mengeluarkan arak dan menkruci lukanya dengan arak dan sapu tangan, begitu telaten dan mesra tampaknya, sedikit pun tidak membayangkan jijik pada muka yang menarik jelita itu. Sakitkah tanya Syoklan ketika memandang wajah pemuda itu yang agak pucat, metu yang dipejamkan dan kening tebal itu bekerut. Ti, tidak, Nona, Syoklan melanjutkan pekerjaan mencuci kemudian mengeluarkan obat bubuk untuk luka yang selalu dibawanya sebagai betal, menaruh obat bubuk pada luka di dada Ye Uli dan membalut luka itu dengan sobekan ikat pinggannya. Untuk membalut luka di dada, gadis itu terpaksa beberapa kali merangkul leher sehingga mukanya begitu dekat dengan muka Ye Uli. Pemuda ini saking terharunya tak dapat menahan menitiknya dua tetes air matanya. Ehaha, kau, kau menangis melihat wajah yang cantik jelita dan amat detak itu menatapnya penuh perhatian dan keheranan, Ye Uli teringat bahwa ia telah mendekatkan diri kepada terbukanya rahasianya, maka cepat-cepat ia memaksa dirinya tersenyum dan mengusap dua bulir air matu itu dari pipinya. Tidak menangis hanya, rasa nyeri membuat air matu keluar tanpa dapat saya cegah, ah, ku kira engkau juga cengeng seperti bekas majikanmu. Sakit benarkah rasanya sampai keluar air matamu tadi sakit sekali, nona. Panas dan pedih sekali, akan tetapi, parawatan nona yang begitu teliti, tangan nona begitu halus mengandung getaran yang menyejukkan, mengusir panas dan perih, malah kini menjadi nyaman. Ah, betapa baik budi nona terhadap seorang pelayan seperti saya. Banyak terima kasih, nona, kebaikanmu tidak akan pernah dapat saya lupakan sejenak soalan seperti terpesona memandang wajah pelayannya. Urcapan pelayannya itu terdengar amat menyenangkan hatinya, seperti mengangkatnya tinggi ke angkasa, dan mukanya tiba-tiba menjadi kemarahan. Akan tetapi rasanya mandi hati ini seperti ia tutup dengan suara celaan, hus, aliyok, tidak perlu kau memuji-mujiku secara berlebihan. Apa yang kulakukan ini sudah sewajarnya dan tidak ada artinya sama sekali kalau dibandingkan dengan jasamu. Engkau lah yang telah memperlihatkan budi amat baik terhadap aku. Engkau terluka karena aku, engkau yang lemah berani menentang seorang seperti ketua Angkin Kaipang hanya untuk menolongku. Kalau tidak ada engkau yang tadi menghalang, apakah sekarang aku tidak sudah menjadi mayat? Aku bukan seorang yang tidak tahu terima kasih, aliyok, maka sudah semestinya aku merawat lukamu dan sekarang juga aku menyatakan syukur dan terima kasih atas pertolonganmu tadi. Engkau benar-benar seorang hamba yang amat setia, patut menjadi bekas pelayan keluarga Yew yang gagah perkasa, ahaha, sekarang saya menjadi pelayan nona, tidak perlu menyebut-nyebut keluarga Yew yang sudah terbasmi habis, nona, tidak enak hati Yewuli diingatkan akan keluarganya yang sudah habis itu. Tidak terbasmi habis aliok engkau lupa, masih ada seorang yang lolos, seorang yang sekarang sedang kucari, Yewuli alias pendekar cengeng, Yewuli mengerutkan alisnya yang tebal. Inilah merupakan Sabtu-Septunya hal yang tidak amat menyenangkan selama ia berdekatan dengan Syoklan. Ahaha, Syokia sendiri mengerti betapa semenjak kecil saya menjadi pelayan yang setia keluarga Yewus, sehingga bagaimana hati dapat merasa senang mendengar bahwa nona mercari Yewukongcu dengan maksud buruk memang. Aku mencari dia untuk ku beri hajaran. Untuk ku tantang bertanding sampai salah seorang di antara kami menggeletak tak bernyawa. Dia terlalu menghina keluarga kami, Yewuli menggeleng kepala. Maaf nona bukan sekali-kali saya seorang pelayan berani lancang mulut mencampuri urusan pribadi nona. Akan tetap nona amatlah baik kepada saya, juga keluarga Yewus telah menanam budi besar kepada saya. Oleh karena itu bolahkah saya mengetahui apa sebabnya nona mencari Yewukongcu untuk ditantang bertanding? Permusuhan apakah yang timbul antara keluarga nona dan keluarga Yewus yang sudah hancur berantakan itu yang menyebabkan timbul kebencian hebat di hati nona yang saya tahu amat berbudi mulia, Sampai lama soalan tidak menjawab dan ketika pemuda itu mengerling kepadanya, Yewuli melihat betapa gadis itu termenung dengan pandangan mati sayu dan penuh kedukaan. Ia menjadi heran dan hatinya menjadi tegang. Apakah gerangan yang menyebabkan gadis ini menganggap pendekar cengeng seorang yang sombong dan memandang rendah keluarga Lim seperti yang pernah dikatakannya dahulu? Aliok, biarpun engkau seorang pelayan biasa akan tetapi kau telah menyelamatkan nyawaku dan karena itu tidak ada salahnya kau mengetahui rahasia keluarga kami. Pula, aku tidak ingin engkau menganggap aku sewenang-wenang terhadap pendekar cengeng dan ku harap saja engkau dapat menggunakan pikiran adil dan tidak berpihak kepadanya dalam urusan kami ini. Ahaha, sioklan engkau tidak tahu apa yang kau bicarakan. Engkau tidak tahu betapa engkau telah membuat aku menjadi penasaran sekali, demikian suara dalam hati Yewuli, akan tetapi ia hanya mengangguk-angguk. Antara kakeku yang terkenal dengan julukan Tiantesin Kiam, Pedang Sakti Bumi Langit, Lim Kwatek dan Yew Kiam Sian, Dewa Pedang Yew, terjalin persahabatan yang amalerat, bahkan mereka berdua itu adalah teman-teman seperjuangan sehidup semati menantang penjajah Mongol. Karena perjuangan gagal, mereka lalu saling berpisah, akan tetapi kedua orang tua bersahabat itu yakni Yewuli Yang Sin dan kakeku Lim Kwatek telah mengadakan sumpah dan janji bahwa keluarga mereka telah akan menjadi satu keluarga dengan menjodohkan mereka. Akan tetapi kemudian ternyata bahwa Yewuli Yang Sin hanya mempunyai tiga orang anak laki-laki semua, sedangkan kakeku mempunyai hanya seorang anak laki-laki pula. Oleh karena itu, sumpah dan janji itu diteruskan oleh anak-anak mereka yang berjanji bahwa kelak akan menjodohkan seorang cucu Yewuli dengan seorang cucu Lim. Karena kemudian ternyata bahwa ayah hanya mempunyai anak tunggal yaitu aku sendiri maka tentu saja akulah yang semenjak lahir telah ditentukan oleh ayah dan kakek sebagai calon jodoh seorang cucu keluarga Yewuli. Ahaha Yewuli memandang dengan matlah, terbelalak karena sesungguhnya seujung rambut sekalipun ia tidak pernah menyangka akan mendengar keterangan seperti ini dalam cerita gadis ini. Jantungnya berdebar keras sekali, terharu, khawatir dan bingung menjadi satu. Akan tetapi dengan kekuatan batinnya ia dapat menguasai perasaannya lalu berkata, kalau begitu bagus sekali, Syo Chia. Mengapa Syo Chia malah memusuhi? Yewuli Kongcu wajah yang cantik itu kelihatan marah. Karena Kongcuma itu seorang yang sombong eh, sudah pernahkah Nona bertemu dengan Yewuli Kongcu? Syo Klan menggeleng kepala, kelihatan tak senang membicarakan pendekar cengeng, akan tetapi Yewuli yang menjadi penasaran mendesak terus. Berjumpa pun belum pernah bagaimana Nona bisa mengatakan bahwa Yew Kongcu seorang yang sombong tentu saja dia sombong, sepasang macu menyinarkan kebencian. Dan aku akan mengadakan perhitungan menantangnya sampai seorang di antara kami rebah tak berfernyawa lagi. Dia memandang rendah keluarga Kuye Ngeo Melongo. Ia mengingat-ingat dan merasa bahwa dia tidak pernah memandang rendah keluarga Nona ini. Bagaimana bisa memandang rendah kalau kenal pun tidak sebelumnya? Bahkan dahulu kakeknya atau wayahnya tidak pernah bicara tentang ikatan jodoh yang dijanjikan itu. Sio Chia sepanjang ingatanku, keluarga Yew terutama Yew Kongcu, bukanlah orang yang suka memandang rendah orang lain dan sama sekali tidak sombong, tentu saja engkau bekas pelayannya tentu membelanya. Hayo kau katakan terus terang, engkau hendak berpihak siapa? Kalau berpihak Yew Kongcu maka sebaiknya kita berpisah di sini saja. Kalau membela aku itulah yang kuharapkan, tentu saja aku membela dan berpihak kepada Nona. Tetapi karena aku merasa heran karena sekeluarga Yew dulu, engkau tak mengerti Aliyo? Janji antara kakek dan Yew Tai Hiap ini telah mengikatkan aku dengan Yew Lee sebagai suami istri. Aku belum pernah melihat macam apa adanya orang bernama Yew Lee yang dijodohkan dengan aku itu, akan tetapi aku hanya percaya bahwa pilihan orang tuaku tidak akan keliru. Akan tetapi, malah petaka menimpa keluarga Yew sehingga hanya tunangan, eh, dia itu yang dapat lolos. Keluarga kami tadinya mengira bahwa dia itu pun binasa pula karena tidak pernah ada kabar ceritanya. Akan tetapi, tahu-tahu muncul pendekar cengeng yang bukan lain adalah Yew Lee itulah. Tentu saja kakek dan ayahku menjadi penasaran dan menjadi penasaran dan merasa malu sekali. Selama itu orang yang bernama Yew Lee sama sekali tidak memperdulikan keluarga kami, tak pernah datang, tak pernah memberi kabar, seolah-olah ia menganggap seperti saja perjanjian keramat itu. Dan aku menjadi makin dewasa, dan datanglah pinangan-pinangan seperti hujan terhadap diriku. Puluhan orang pemuda-pemuda pilihan ditolak dengan tegas oleh kakek dan ayah, karena aku telah ada yang punya, yaitu pemuda Yew. Siapa kira, kalau fihat keluarga ku setia kepada janji keramat, adalah pemuda Yew itu agaknya acuh tak acuh, agaknya setelah ia terkenal menjadi pendekar besar dia telah memandang remeh keluarga kami. Aku tidak tergila-gila kepadanya. Aku tidak kepingin sekali menjadi istrinya. Maka aku baru mencarinya, memuka matanya dan kalau ia tidak berubah sikap akan ku tantang dia sampai mati untuk menebus penghinaan ini. Gadis itu bicara penuh semangat, penuh kemarahan, mukanya menjadi kemarahan, cuping hidungnya kembang kempis, dadanya berkembang tanda bahwa dia marah sekali dan tidak main-main. Adalah Yew yang mendengarkan dan memandang dengan matel, terbelalak dan mulut melongo saking heran serta kagumnya. Ahaha, ahaha, kiranya begitukah keterangan itu benar-benar membuat Yew terkejut dan wajahnya menjadi pucat, tubuhnya seketika menjadi lemas. Sungguh tidak, bahwa gadis yang menjatahkan hatinya dan yang menumbuhkan cinta kasih, hatinya, ternyata adalah tunangannya sendiri. Aliok, kau, kau kenapakah suara, gadis ini ketika kami, menjatuhkan diri duduk di bawah, bersandar batang pohon, di depan pelayan, dadamu menggelengkan. Kepala. Tidak. Yew, Linona. Akan tetapi, kau, pucat sekali setelah mendengar keteranganku. Aliok, kau berduka pandangan matu itu penuh selidik dan amat tajam seolah-olah hendak membelah dada pemuda itu dan menjenguk isi hatinya. Jadi Nona, Nona ini, tunangannya tidak mampu melanjutkan saking tegang hatinya. Sikap dan kata-katanya ini diterima keliru oleh Soeklan yang kelihatan amat terharu, Soeklan memegang tangan Aliok dan berkata suaranya menggetar. Aliok, aku dipertunangkan dengan dia di luar kehendak hatiku. Sesungguhnya, kalau aku mempunyai hak memilih, aku, aku tidak sudi, apalagi dia seorang sombong, ah engkau biar tak berkepandayan apa-apa engkau seribu kali lebih baik daripada dia, ah, Nona Soeklan yang mulia tanda seru mereka saling berpegang tangan, jari-jari mereka saling genggam dan pandangan mati mereka bertemu, bertaut melekat, Pandang mati yang mengandung semua bahasa hati, membuat jantung berdebar dien napas sesak seketika. Akan tetapi pada taat itu terdengar derap kaki banyak orang, Soeklan merenggutkan tangannya dan meloncat berdiri, diikuti oleh Ye Uli. Kiranya tempat itu sudah terkurung rapat oleh banyak sekali tentara Mongol yang dikepalai oleh lima orang perwira. Nona Awas Ye Uli berseru keras. Akan tetapi terlambat, karena belasan buah benda yang dilemparkan oleh perwira-perwira itu ke arah mereka berdua telah meledak dan tempat itu penuh dengan asap putih yang berbau harum namun yang membuat metel tak dapat dibuka dan napas menjadi sesak. Dalam keadaan gelap seperti itu, Ye Uli tak dapat melihat apa-apa hanya menggerakkan kaki tangan merobohkan banyak orang yang coba-coba menubruk dan hendak menangkapnya. Ia mengamuk sambil mencari-cari Soeklan. Akan tetapi, ketika asap menipis dan ia dapat bernapas biasa lagi, ia melihat Soeklan sudah dilarikan di atas kuda dalam. Ia marah sekali dan hendak mengejar, namun lima orang perwira tadi telah meneriakan, pasukan Mongol kini mengetung Ye Uli dengan senjata mereka. Agaknya, pemuda ini sukar ditangkap. Tiga orang perwira itu menurunkan perintah membentak. Ye Uli bangkit kemarahannya. Pasukan itu terdiri dari tentera-tentera Mongol yang kuat, dipimpin oleh lima orang perwira yang pandai ilmu silat. Akan tetapi saking marahnya Ye Uli melihat Soeklan ditawan, ia mengamuk dan sudah mengeluarkan ilmu kepandainya yang hebat, yaitu pukulan Sin Kong Chiang dan kemudian mainkan sebuah pedang rampasan dengan ilmu pedang Takwi Kiam Sud. Bagaikan orang membabat ramput saja Ye Uli mengamuk dan merobohkan belasan orang perajurit dalam waktu singkat. Menyaksikan kegagahan pemuda ini lima orang itu lalu terjun sendiri dan mengeroyok. Pasukan ini bukanlah pasukan penjaga, melainkan pasukan pengawal dari kota raja yang melakukan perjalanan memeriksa pelaksanaan pembuatan saluran. Karena pasukan ini adalah pasukan pengawal kerajaan yang tentu saja amat kuat, apalagi terdiri dari pengawal-pengawal pilihan dan jumlah mereka lima puluh orang lebih. Ye Uli menghadapi lawan yang amat tangguh, setelah lima orang itu maju sendiri tidak begitu mudah lagi bagi Ye Uli untuk merobohkan para pengeroyok. Kini pengeroyokan dilakukan dengan terturapi dan amat kuat. Betapapun juga, agaknya pemuda sakti ini akan mampu membasmi habis semua pengeroyoknya biarpun dalam waktu yang agak lama, kalau saja hatinya tidak demikian risau mengingat keadaan Soeklan. Ia maklum bahwa kalau terlalu lama ia melayani pasukan pengawal ini tentu akan jauh Soeklan dibawa lari oleh pasukan musuh dan makin sukar baginya untuk melakukan pengejaran dan menolong gadis yang dicintainya itu. Biarpun demikian, tiba-tiba ia mengeluarkan suara melengking keras sekali sehingga lima orang perwira itu terkejut dan mundur. Kesempatan ini dipergunakan oleh Ye Uli untuk melompat tinggi melampaui kepala beberapa orang pengeroyok sebelah kiri, kemudian ia terus mengerahkan ginkang menggunakan ilmu lari cepat untuk melakukan pengejaran. Dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika ia berhasil menyusul, ia dapat kenyataan bahwa Soeklan yang ditawan itu dikawal oleh pasukan Mongol yang sedikitnya ada 100 orang jumlahnya dipimpin oleh 3 orana perwira tinggi bangsa Mongol yang merupakan tokoh-tokoh pengawal istana. Penjagaan amat ketat, Soeklan dibiarkan berjalan dengan kedua tangan terbelanggu, di tengah-tengah. Ye Uli maklum bahwa dengan penjagaan yang demikian kuatnya, amatlah berbahaya kalau dia menyerbu mati-matian, berbahaya bagi keselamatan Soeklan sendiri. Ia tidak berani mengambil resiko seperti itu, maka diam-diam ia membayangi pasukan itu dan mencari kesempatan baik untuk menolong gadis yang dikasihinya. Soeklan berjalan dengan langkah tegap dada membusung dan muka terangkat sedikit pun tidak membayangkan khawatir atau takut. Ketika terjadi penyerbuan, ia tidak dapat banyak berdaya karena asap itu telah membuatnya lemas dan setengah pingsan. Ketika ia sadar kembali, tahu-tahu telah terbelanggu kedua tangannya dan dilarikan oleh pasukan berkuda yang jumlahnya belasan orang. Sebelum ia berontak, pasukan yang menawannya telah tiba di sebuah markas barisan Mongol dan ia lalu dikawal oleh seratus orang lebih tentara Mongol yang kuat didorong-dorong supaya berjalan. Soeklan merontak namun kulit yang menjadi tali pengikat kedua tangannya amat kuat. Ha, 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 percuma saja kau merontak, lebih baik berjalan kalau tidak ingin dicambuk, kata seorang tentara musuh yang jalan terdekat. Mampuslah Soeklan memaki dan kaki kirinya melayang. Tentara itu berusaha menangkis namun tetap saja tubuhnya terlempar ke belakang sampai 3 meter lebih di mana ia terbanting jatuh sampai mengeluarkan suara ngek dan ia merangkak bangun sambil pringas-pringis. Dengan marah tentara ini mencabut geloknya, akan tetapi perwira tinggi besar yang melihat ini membentak, mundur kau dan jangan merganggu tawanan tentara itu mundur setelah memandang Soeklan dan mata melotot marah. Seorang perwira lain bermuka kuning ia berkata suaranya nyaring dan ditujukan pada semua anak buahnya. Kita hanya bertugas mengawal tawanan ini ke kota raja. Tidak seorang pun boleh mengganggunya kecuali kalau ia hendak melarikan diri, baru boleh menghalangi dan kalau perlu membunuhnya. Ketahuilah kalian semua, tawanan ini adalah seorang penting. Dia adalah cucu Tian Te Xin Kiam Lim Kuan Ek dan karena itu, dia adalah seorang tokoh di antara pemberontak. Dia dijadikan tawanan untuk menyerang para tokoh pemberontak lain agar menyerah, maka kalian tidak boleh mengganggunya, para prajurit terkejut. Nama Tian Te Xin Kiam terkenal sekali sebagai seorang pemberontak yang telah pernah mengacaukan markas besar tentara Mongol. Kemudian perwira muka kuning berkata kepada Syoklau, Nona, harap suka berjalan baik-baik dan tidak mencoba untuk melawan karena hal itu akan membuat sengsara Nona sendiri. Syoklan menjebikan bibirnya yang merah, matanya bersinar-sinar penuh ejekan dan kebencian. Cih, tak tahu malu. Merobohkan orang dengan asap racun, kemudian mengawak dengan seratus orang lebih tentara. Coba lepaskan belenggu ini dan aku Sian Li Eng Chu akan menghancurkan kepala kalian semua seorang demi seorang. Kalian tunggu saja kalau-kalau kakeku muncul pedangnya akan membabat putus semua batang leher kalian biarpun ancaman ini kosong belaka, namun sebagian besar di antara para tentara itu merambah leher mereka masing-masing penuh kengerian. Pasukan lalu bergerak maju lebih cepat lagi agar mereka cepat-cepat dapat tiba di kota raja dan bebas daripada tugas mengawal wanita cucu Tian Teh Sin Tiam ini. Semenjak ia tahu bahwa ia tidak akan diganggu, Syoklan menghentikan usahanya untuk memerontak. Dia bukan seorang gadis bodoh dan dekat. Ia tahu bahwa akan sia-sia belaka kalau ia mencoba untuk lari dalam keadaan kedua tangan terbelenggu. Pula, ia tahu bahwa kalau ia gagal lari, ia akan mengalami hal tidak enak, akan dipukul dan mungkin sekali tidak akan dibiarkan berjalan sendiri, kemungkinan pula kakinya akan diikat dan diseret tubuhnya dengan kuda atau diikat tubuhnya di atas kuda. Maka berjalanlah ia dengan sikap gagah sedikit pun tidak membayangkan wajah takut atau putus asa. Kalau ia teringat kepanah Aliok, keningnya berkerut dan hatinya menjadi gelisah. Mungkin pelayannya itu telah dibunuh oleh pasakan ini. Berpikir demikian, hampir ia tidak kuat menahan air matanya. Tidak, Alik tidak boleh mati. Hatinya seperti disayap pisau. Rasa sayangnya kepada pelayannya amat besar dan baru sekarang terasa olehnya betapa ia amat kehilangan pelayannya itu. Baru teringat betapa baiknya pelayannya itu terhadap dirinya betapa setia dan betapa pandang maca pelayannya itu penuh perasaan mesra kepadanya. Ia kini berpendapat bahwa pelayannya itu Aliok yang sesungguhnya amat mencintainya. Sukar mengenal hati seorang, pemuda yang tampan dan biarpun tidak pandai ilmu silap tetapi memiliki keberanian dan kegagahan mengagumkan. Juga aman cakap. Perjalanan ke kota Raja amatlah jauh dan harus melalui tebing-tebing dan jurang-jurang di antara hutan-hutan lebat. Akan tetapi di sepanjang jalan ini terdapat pos-pos penjagaan tentara Mongol oleh karena jalan inilah yang dipergunakan untuk dibuat saluran guna menyambung sungai yang C dengan sungai Wongho. Ada kalanya jalan ini melalui jalan sempit yang diapit oleh dinding-dinding gunung atau batu-batu karang, ada kalanya menerjang hutan-hutan lebat dan liar, kadang-kadang juga melalui tanah datar yang luas dan tidak tampak pohon sedikitpun. Akan tetapi semenjak hari ia ditawan, pada malam-malam harinya selalu terjadilah keributan dan keanehan. Malam pertama sudah terjadi ribut-ribut. Sioklan pada malam pertama itu tidur menggeletak begitu saja di bawah pohon karena pasukan kemalaman di dalam hutan. Api-api unggun dibuat di sekeliling tempat pemberhentian sehingga keadaan remang-remang namun cukup hangat dan sioklan tidur di tengah-tengah, dikelilingi pasukan yang tidur malang melintang di sekeliling hutan itu, ada pula yang berjaga, ada yang merondah secara bergiliran. Pokoknya, biarpun pada malam hari, mereka tetap melakukan penjagaan yang amat ketat, peristiwa yang jarang terjadi hanya untuk mengamankan seorang tawanan saja. Diam-diam sioklan menjadi geli dan juga merasa amat naik derajatnya. Tidaklah percuma ia menjadi tawanan kalau telah diperlakukan sepenting ini. Ia menduga-duga apa yang akan ia hadapi di kota raja. Apakah mereka ini menawannya benar-benar untuk memancing para pemberontak? Apakah benar para pemberontak hendak muncul? Kakeknya sudah lama mengundurkan diri karena merasa usia tua, akan tetapi siapa tahu kalau-kalau kakeknya itu aktif kembali membantu perjuangan para pemberontak, dan siapa tahu kalau-kalau kakeknya itu bersama kawan-kawannya benar-benar mendengar bahwa ia ditawan dan akan datang menolongnya. Selain kakeknya, siapa lagi yang dapat ia harapkan untuk membebaskannya daripada pasukan yang kuat ini? Malam hari itu, menjelang tengah malam, tiba-tiba terdengar suara melengking tinggi juga menyeramkan bulu kuduk. Sioklan tentu saja tidak dapat tidur pula dalam keadaan terbelenggu kedua tangannya itu mendadak kaget dan bangun duduk. Juga semua angauta pasukan terkejut bahkan beberapa yang meloncat bangun berdiri dan saling pandang. Suara itu amat sebat dan gelap, akan terapi karena tidak ada binatang liar di dunia ini yang mengeluarkan suara seperti itu. Melengking-lengking seperti suara setan, dan seperti sangat menyedihkan akan tetapi juga mengandung ketawa mengejek. Selagi semua orang saling pandang, sekali lagi lengking itu berbunyi lagi dan sekali ini amat nyaringnya, mempunyai daya getaran hebat sehingga jantung yang mendengarnya serasa disayat, membuat kedua kaki menggigil. Kemudian tampaklah berkelebatan sosok bayangan hitam di antara pohon-pohon. Melihat ini gegerlah para prajuri dan mereka semua mencabut senjata melakukan pengejaran ke arah pohon besar di mana tadi mereka melihat bayangan hitam itu melompat. Pemberontak jahat, turunlah bentak seorang perwira. Lalu kembali terdengar suara melengking dari atas pohon dan bayangan hitam itu menyambar turun, disambut oleh hantaman pedang dan golok empat orang prajurit. Akan tetapi bayangan hitam yang bertangan kosong itu dengan gerakan aneh telah menyelinap, merampas sebatang pedang, menggerakan pedang rampasan seperti kilat menyambar dan, robohlah keempat orang prajurit itu sambil mengeluarkan pekek mengerikan. Keadaan menjadi makin ribut. Para prajurit dengan marah menyerbu. Menghadapi gelombang serbuan banyak sekali prajurit ini, si bayangan hitam yang tidak tampak jelas wajahnya itu kewalahan dan segera meloloskan diri, akan tetapi smil mengacungkan pedang menantang-nantang. Paru prajurit makin marah dan melakukan pengejaran. Berhenti. Jangan kejar dia. Jangan tinggalkan tawanan bentak perwira Mongol yang cerdik dan yang agaknya dapat menduga akan maksud kedatangan bayangan hitam itu. Tentu si bayangan hitam hendak memancing para prajurit mengejarnya dan meninggalkan tawanan sehingga mudah untuk dirampas. Setelah keadaan sunyi kembali, empat orang prajurit yang terluka dirawat, penjagaan dipel ketat. Sioklandiam dia menduga-duga siapa gerangan bayangan hitam itu. Dia sendiri tidak dapat menduga tepat dan mengingat-ingat siapakah orang sakti yang mengeluarkan suara melengking seperti itu, lengking seperti tangis menyedihkan. Jantungnya bergebar. Siapakah orangnya yang berusaha menolong ayah? Jelas bukan kakeknya atau ayahnya. Apakah tokoh-tokoh pemberontak yang ditemuinya di markas Wong Ho Sam Leong? Karena tidak dapat menduga tepat ia lalu memasang telinga mendengarkan tiga orang perwira yang bercakap-cakap tidak jauh dari tempat ia duduk bersandar batang pohon. Perwira itu sedang membicarakan si bayangan hitam yang mengacau tadi. Dewi Suling? Ah, tapi dia tidak pernah memusuhi kita, dan kalau betul dia mengapa bergerak secara rahasia kata perwira tinggi besar. Pula Dewi Suling adalah seorang tokoh hitam dan tawanan ini cucu seorang tokoh bersih mana mungkin seorang tokoh hitam seperti Dewi Suling hendak menolongnya kata perwira lain. Hem, kau keliru, apakah kau tidak mendengar desas-desus yang ramai di dunia Kang Oum bahwa kini muncul Dewi Suling yang sekarang ini sama atau bukan dengan Dewi Suling yang dahulu, tak seorang pun tahu. Yang jelas, tandanya sama yaitu sebatang Suling yang mengeluarkan lengking seperti tadi. Memang aneh. Sepanjang pendengaranku, Dewi Suling adalah seorang wanita cabul, gila laki-laki tampan, menculik laki-laki tampan yang dipaksa melayani nafsunya yang tak kunjung padam, kemudian setelah kenyang dan bosan ia membunuh setiap orang korbannya, kabarnya dia cantik jelita seperti Dewi Kahyangan. Wah, kalau aku dapat menemaninya beberapa malam saja, biar akhirnya matipun aku puas, hahaha soalan tidak mau mendengarkan mereka lagi. Ia meramkan matu dan hatinya bertanya-tanya. Benarkah Dewi Suling yang tadi berlasa menolongnya? Ah, tidak mungkin sama sekali. Menurut kakeknya, Dewi Suling adalah murid Heksyau Kuibo yang amat jahat dan keji dan ia pun sudah mendengar betapa pendekar cengeng tunangannya yang tidak memandang matu kepadanya itu, mengangkat nama besarnya justru setelah membasmi sarang Dewi Suling dan gulunya itu. Tiba-tiba telinganya kembali ia pusatkan untuk mendengarkan percakapan mereka kini mereka menyebut-nyebut pendekar cengeng. Hem, kalau benar dugaanmu, kita akan berjasa besar kalau dapat menangkapnya hidup atau mati. Dia adalah keturunan terakhir Yeu Kiam Sian, musuh negara yang lebih penting daripada Tian Te Xin Kiam. Akan tetapi, betulkah di atanya si tinggi besar? Aku sendiri belum pernah mendengar suaranya. Akan tetapi menurut penuturan mereka yang pernah bertemu dan bertanding dengannya kadang-kadang pendekar cengeng mengeluarkan lengking tangis yang mengerikan. Dia suka mengucurkan air matu dan suka melengking seperti itu dan karena itulah dia dijuluki pendekar cengeng, kata si muka kuning. Ah ah ah, tidak perlu khawatir, pemberontak tadi si Dewi Suling atau si pendekar cengeng kita tidak perlu takut dan yang paling penting, kita harus mengamankan tawanan kita. Biarpun mereka itu berkepala tiga berlengan delapan, dapat berbuat apa terhadap kita? Pula bala bantuan dapat cepat diharapkan datang dari pos-pos depan dan belakang kata perwira lain soalan kembali termenung. Mungkinkah pendekar cengeng yang datang tadi? Ah tak mungkin sama sekali Pendekar cengeng sudah melupakan keluarga Lim, merasa diri terlalu tinggi Tak mungkin kini datang berusaha menolong dia Dan yang andai kata ada yang dapat menolongnya, ia sama sekali tidak mengharapkan bahwa orang itu adalah pendekar cengeng yang dibencinya Dengan pikiran ini, Sualan tertidur di bawah pohon Pada malam kedua, ketiga dan keempat selain rombong nafasukan pengawal itu diganggu bayangan hetam yang mengeluarkan bunyi melengking dan sedikitnya tentu ada lima orang pengawal yang roboh menjadi korban Akan tetapi bayangan itu tetap saja tidak berhasil mebebaskan sioklan yang terjaga dan terkurung ketat Pasukan itu beberapa kali berhenti di pos-pos penjagaan dan pada hari ke-10 mereka tiba di luar kota Tianan Bun yang menjadi pos besar daripada para penjaga yang menjaga jalan yang direncanakan untuk penggalian Terusan, atau saluran besar Ketika mereka tiba di tempat lapangan yang luas, tiba-tiba terdengar derap kaki kuda dan dari dalam hutan muncul seorang penunggang kuda Para perwira pengawal mengangkat tangan mengisyarakan kepada anak buahnya agar supaya berhenti dan waspada karena siapa tahu kalau-kalau penunggang kuda itu adalah pemberontak Para pengawal itu sudah merabah gagang golok dan mempererat gelenggaman gagang tombak semua mata memandang ke arah penunggang kuda yang masih agak jauh itu Socia, socia, tungguah saya soalan terkejut sekali Penunggang kuda itu bukan lain adalah aliok Beberapa detik lamanya hatinya girang dan gembira bukan main menyaksikan betapa pelayannya yang disayangnya itu ternyata selamat dan masih hidup Akan tetapi pada detik-detik berikutnya wajahnya menjadi pucat dan hatinya menyesal sekali Mau apakah pelayannya itu? Seperti ular mencari pergebuk Sungguh-sungguh tolong hanya datang mencari mampus Aliok, kau pergilah jauh-jauh tanda seru ia berseru dengan nyaring mengerahkan kahi kangnya Akan tetapi dengan suara keras terdengar aliok membantah Tidak bisa, socia Saya pelayan Nona, bagaimana bisa meninggalkan Nona? Saya harus mengawani Nona dalam suka maupun duka mendengar ini hati soalan terharu sekali Dan ia teringat akan pandang mata pelayan itu pada saat sebelum dia ditawan Pandangan matu yang amat mesra yang penuh getaran cinta kasih dan mukanya merah sekali Kini aiok yang menunggang kuda itu sudah tiba dekat Pasukan pengawal yang mendengar ucap pa'a pemuda itu menjadi geli sekali dan menganggap bahwa pelayan itu tentu seorang yang kelewat bodohnya lalu menjadi berubah seperti orang gila Di mana ada orang menyerahkan diri begitu saja hanya untuk melayani Nona majikannya Akan tetapi melihat betapa pelayan itu seorang pemuda tampan, mereka mulai curiga Begitu kuda yang ditunggangi aliok dekat, segera para pasukan mengurungnya dengan tombak dan golok ditodongkan naik, air, kalian mau apa? Aku datang mengantarkan kuda untuk Nona majikanku ini Kalian sungguh tidak tahu malu mengiringkan seorang Nona muda dibelenggu seperti itu dan disuruh jalan kaki Bagaimana kalau Nona majikanku sampai jatuh sakit? Aku susah-susah datang membawakan kuda agar ditunggangin on aku dan aku akan ikut untuk melayani segala keperluannya Mengapa aku dikurung? Hehehe, lepaskan kendali kuda itu aliok berteriak-teriak marah dan para para jurid mongol tertawa bergelak Benar-benar seorang pemuda yang tolol Aliok, kenapa engkau menyusulku? Aku tidak perlu pelayan pada waktu begini Engkau pergilah aliok, jangan berada di sini Pergilah Soklan berkata penuh kekhawatiran Kemudian memandang para perwira Hehehe, kalian bebaskan pelayan itu, dia tidak tahu apa-apa Tidak aliok atau Yeuli membantah cepat-cepat Kalau Nona ku dibebaskan, baru aku mau pula dibebaskan Kalau Nona ditangkap biarlah aku ikut ditangkap dan kalian laki-laki gagah harap punya malu Berikanlah seekor kuda untuk Nona ku Lihat, Nona ku kelihatan begitu letih Apakah kalian tidak kasihan terhadap seorang wanita semua perwira tertawa Tak salah lagi, tentu ada main antara Nona majikan dan pelayan Dan kata perwira kedua mereka tertawa-tawa dan wajah Soklan menjadi merah sekali Matanya mendelik merah Akan tetapi Yeuli berteriak-teriak marah Jangan menghina Nona ku Kalian sungguh kurang ajar akan tetapi Tangan-tangan yang kuat dan kasar menyeret Yeuli dari atas pepunggung kuda dan beberapa kepalan tangan memukulnya Yeuli pura-pura ketakutan dan kesakitan, menjerit-jerit Kabarnya tentara Mongol paling gagah perkasa Siapa kira kini memukuli orang tak berdosa Perwira muka kuning menggerakkan tangan menyuruh prajurit-prajuritnya mundur Yeuli dilepaskan, mukanya merah dan biru bekas pukul Belenggu kedua tangan dan naikan bersama nonanya ke atas kuda Satukan belenggu mereka agar tidak menyulitkan penjagaan Yeuli berteriak-teriak, akan tetapi percuma aja Ia segera diringkus dan dibelenggu kedua lengannya yang ditelikung ke belakang Mirip keadaan Soklan Kemudian Soklan dan Yeuli diangkat ke atas kuda yang dibawa oleh Yeuli tadi Didudukan di atas kuda saling membelakangi Soklan menghadap ke depan dan Yeuli menghadap ke belakang Beradu punggung kemudian kembali tubuh mereka diikat menjadi satu Tolol engkau Aliok, mengapa menyusul bisik Soalan sambil menoleh ke belakang Nona, bagaimana saya dapat membiarkan Nona seorang diri? Mati hidup saya harus bersama Nona Saya mencari kuda ini dan menyusul Bisik Yeuli sepenuh perasaan hatinya sehingga gadis itu semakin terharu Mendengar percakapan bisik-bisik ini Para para jurid tertawa geli dan kuda itu segera dikeperak dari belakang Dan mulailah rombongan itu melanjutkan perjalanan Dua orang tawanan yang berada di punggung kuda itu berada di tengah-tengah Dan sungguh pun kini tidak berjalan kaki Melainkan menunggang kuda Akan tetapi hati Soalan penuh kekhawatiran Kalau tadinya ia hanya memikirkan diri sendiri menanti kesempatan baik untuk menyelamatkan diri Sekarang ia harus memikirkan keselamatan pelayannya pula Dan diam-diam di lubuk hatinya ia merasa heran kepada hatinya sendiri Kenapa munculnya pelayannya merupakan hal yang begini mendebarkan dan menggirangkan hatinya Mendatangkan rasa tenteram seolah-olah sekarang setelah ditemani Alyok Ia tidak takut lagi menghadapi segala bencana Kenapa melihat kesetiaan dan kasih sayang Alyok yang begini besar terhadap dirinya membuat hatinya begini besar Di tengah perjalanan, pada saat para pengawal itu tidak memperhatikan Ye Uli berbisik lirih tanpa menggerakkan bibirnya Nona, kita menanti kesempatan baik di waktu malam Saya akan membantu Nona agar Nona dapat melarikan diri Kalau berhasil, jangan perdulikan saya, tidak mungkin Aku tidak mau lari sendiri dan meninggalkan kau ah Nona seorang yang penting, kalau aku, mereka tentu akan membebaskan aku Perlu apa mengawal seorang pelayan ke kota Raja Us Diamlah, Alyok, aku tidak mau lari sendiri Alyok, kenapa kau mengorbankan dirimu untukku aku, mencinta Nona dengan seluruh jiwa ragaku Biar berkorban nyawa sekalipun untuk Nona saya Relasyolan meramkan kedua matanya sejenak untuk menahan air matanya Akan tetapi ketika membuka matanya kembali, dua butir air mata membasai pipinya Tidak salah lagi, ia pun jatuh cinta kepada pelayannya ini Tanpa disadari, tangannya yang berada di belakang karena lengannya terbelanggu Bertemu dengan tangan Ye Uli dan jari-jari tangan itu saling genggam Dari remasan jari tangan itu menggetar perasaan mereka masing-masing mewakili pandangan matu dan kata-kata Kau baik sekali Alyok, tapi jangan membicarakan hal yang tidak mungkin terjadi Bisik Syoklan dengan suara terharu Ye Uli diam-diam tersenyum di dalam hati Ia maklum apa makna kata-kata Nona ini Tentu saja selelah menjadi tunangan pendekar cengeng Tak mungkin Nona ini menyerahkan hatinya kepada pria lain Beberapa malam ini ia telah berusaha untuk membebaskan Syoklan Namun usahanya selalu sia-sia belaka biarpun ia berhasil membunuh beberapa orang pengawal Ia tahu bahwa kalau ia nekat hal itu amat tidak baik Karena selain penjagaan yang ketat itu sukar sekali dibobol Juga ada kemungkinan Nona itu dibunuh daripada lolos Karena inilah maka ia mencari akal dan sengaja menyamar sebagai pelayan lagi menyerahkan diri Agar ia dapat berdekatan dengan Syoklan Kalau sudah berdekatan, tentu kesempatan untuk menolong Syoklan lebih banyak Belenggu yang mengikatnya dengan mudah akan dapat ia patahkan Para prajurit yang menduga ia seorang pelayan lemah mengkalnya secara sembarangan saja Akan tetapi ia harus menanti saat yang baik Ia harus terus berlagak bodoh agar para pengawal itu percaya, memandang rendah dan lengah Kota Raja masih jauh sehingga ia tidak perlu tergesa-gesa Sekali usahanya gagal, akan tak mungkin lagi menolong Syoklan Maka ia harus sabar dan hati-hati sekali berusaha dapat berhasil Karena rombongan sudah hampir tiba di Tianan Bun Maka perjalanan dipercepat dan menjelang senja rombongan sudah tiba di luar kota Tianan Bun Sejauh kurang lebih 30 li dari kota itu Hanya tinggal melewati sebuah hutan lagi dan malam hari itu mereka akan tiba di kota yang menjadi markas para penjaga Mongol Para perwira tidak ingin bermalam di dalam hutan Ingin cepat-cepat memasuki kota agar mereka dapat benar-benar beristirahat dan bebas daripada pertanggungan jawab menjaga kedua orang tawanan Hayo cepat hari sudah hampir gelap Demikian aba-aba para perwira dan pasukan itu biarpun sudah lelah terpaksa mempercepat jalan lain memasuki hutan yang lebat Begitu masuki hutan, biarpun matahari belum tenggelam sepenuhnya, masih mengembang di cakrawala sebelah barat Namun cuaca menjadi gelap oleh lebatnya pohon-pohon besar di dalam hutan Ye Uli menggunakan jari tangannya menggenggam tangan soalan sebagai isyarat kemudian berbisik kelirih sekali Dengarkan Nona, tapi jangan menoleh agar tidak menimbulkan kecurigaan Aku, aku dapat melepaskan belengguku, hem soalan tercengang Karena saya seorang pelayan, mereka tidak mengikat rat-rat dan guncangan-guncangan di atas kuda membuat belenggu ini longgar Saya telah dapat membebaskan tangan dan diam-diam saya akan mencoba untuk melepaskan belenggu di tangan Nona, berdebar jantung syoklan Ia tahu bahwa pelayannya ini biarpun tidak pandai silat namun amat cerdik, maka ia percaya sepenuhnya akan keterangan ini Hanya ia meragu karena ikatan tangannya luar biasa eratnya Mungkinkah kau membebaskan ikatanku? Tanda tanya syoklan bertanya ragu-ragu karena selain belenggu tangan, juga tubuh mereka diikat Simpul ikatan berada di panggung Nona, jari-jari tangan saya dapat menggapainya Mudah-mudahan berhasil, harap Nona bersikap biasa sampai saya berhasil membuka belenggu yang mengikat tangan Nona syoklan Tentu saja sama sekali tak pernah mimpi bahwa pelayannya itu menggunakan sinkang untuk memutus belenggu yang amat kuat dan yang mengikat kedua pergelangan tangannya Ia merasa betapa jari-jari tangan pelayannya merabah-rabah membetot dan menarik-narik Hatinya makin terharu Semenjak pelayannya secara berterang menyatakan cinta kasih, mencintainya dengan seluruh jiwa raga dan rela berkorban jiwa Ia memandang pelayan ini dengan perasaan lain lagi Tak mungkin ia menganggapnya seperti seorang pelayan biasa Melainkan lebih tepat sebagai seorang sahabat, seorang biasa seperjalanan, bahkan seorang kawan senasib sependeritaan Nona, di sebelah depan ada apa? Bagaimana keadaan Nona jalan sempit dan ku melihat di depan ada hutan di sebelah kanan Di sebetah kiri curam menurun dan agaknya pinggir sungai, bagus Hari hampir gelap, kita menanti kesempatan baik Di hutan itu Nona dapat melarikan diri Belenggu hampir terlepas bisik ye ulae perlahan Dan engkasyo lanbei bisik ragu Saya akan berusaha lari pula Akan tetapi jangan Nona perhatikan saya Saya akan menggunakan akal memancing perhatian mereka agar tidak memperhatikan Nona Ingat Nona Mereka itu mementingkan Nona, bukan saya Kalau tidak ada Nona di sini, mungkin saya sudah dibebaskan mau apa mereka menangkap saya Tapi, tapi, bagaimana aku bisa lari meninggalkan kau, Aliyok? Aku tidak mau selamat sendiri, ah, Nona yang mulia, saya hanya Aliyok seorang pelayan Ye uli menggoda, hatinya terharu sekali dan penuh kebahagiaan dan untung ia duduk beradu punggung dengan gadis pujaannya itu Kalau tidak soalan tentu akan melihat dua titik air matanya yang meloncat keluar tanpa dapat ia tahan lagi Hush, jangan ulangi ucapan seperti itu, Aliyok Pendeknya, aku bukan seorang yang hanya memikirkan diri sendiri Kalau aku bebas, engkau pun harus bebas begitu besarnya hati Ye uli sehingga ingin ia pada saat itu dapat merangkul memeluk leher itu, mendekap kepala itu ke dadanya Akan tetapi ia menahan perasaan cintanya dan berbisik lagi tanpa menoleh sehingga para para jurid yang berada di belakang kuda tidak tahu bahwa dia bercakap-cakap Pemuda itu kini menggunakan ilmunya sehingga ia berbisik tanpa menggerakan mulut Nona, harap jangan berpendirian seperti itu Kalau Nona tidak bebas lebih dahulu, bagaimana saya bisa tertolong? Sebentar lagi gelap, Nona harus terbebas dan saya pun akan berusaha lari Andai kata saya gagal tetapi Nona sudah bebas, bukankah Nona dapat berusaha menolong saya soalan dapat membenarkan pendapat ini Ia mengangguk sedikit dan berkata, bagus Nah, hati-hati jangan sampai kentara Belenggumu sudah terbuka, Nona, soalan menggerak-gerakan jari tangannya dan benar saja Tali pengikat kedua pergelangan tangannya sudah terlepas Ia tidak tahu bahwa Ye Uli mematahkan tali belenggu dengan pengorahan sinkang yang amat kuat pasukan jalan terus Biar malam ini sampai ke Tian An Bun teriak perwira muka kuning kepada pasukannya setelah malam mulai tiba Pisukan di sebelah depan sudah memasang obor untuk menerangi jalan dan mulailah mereka memasuki hutan kecil di sebelah depan yang berada di sebelah selatan kota Tian An Bun Hanya belasan li jauhnya Apakah tidak berbahaya melanjutkan perlalanan malam-malam melalui hutan tanya perwira tinggi besar Ah, Tian Af An Bun hanya tinggal belasan li lagi dan Tian An Bun merupakan markas besar penjagaan yang kuat Kalau ada pemberontak, tak bakalan mereka berani mampus menyerbu daerah Tian An Bua kata si muka kuning Akan tetapi tiba-tiba ketenangan pasukan itu diganggu oleh teriakan Ye Uli Aduh-aduh, hehehe, kuda nakal Berhenti Aduh celaka Kabur Tolong, tolong, tahan kuda ini Wah, binatang sialan kuda yang ditunggangi syolan dan Ye Uli itu tiba-tiba menyepak-nyepak dan meloncat ke depan Menerjang pasukan yang berada di depan dengan dekat sambil meringkik-ringkik kesakitan Tak seorang pun tahu, juga syolan tidak Betapa tadi diam-diam Ye Uli menepuk kaki kuda sampai tulangnya retak dan tentu saja kuda yang kesakitan hebat itu mengamuk dan lari ke depan Menerjang dan merobohkan beberapa orang pasukan kemudian terus lari membalap ke depan Hehehe, kuda edan, kuda celaka Tolong Ye Uli berteriak-teriak, akan tetapi diam-dim ia mengerahkan tenaga pada kedua kakinya menjerit perut kuda Tangannya yang sudah bebas itu menyambar kendali dan membetot kuda sehingga lari menyeleweng ke kiri Para pasukan yang tadinya terkejut, kini menjadi panik Tawanan lari Kejar Tangkap ramailah mereka melakukan pengejaran Para perwira yang merasa hautir kalau-kalau tawanan mereka yang penting lolos Segera meloncat dan menggunakan lari cepat mengejar Siapkan anak panah perwira muka kuning memberi aba-aba karena ia pikir kalau ia sampai tak dapat mengejar Sebaiknya merobohkan kuda dan tawanan dengan anak panah Nona, lekas Turun Dan Lari Ye Uli berbisik Tapi, tapi engkau